hai 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 langsung aja kita mulai pertama-tama terima kasih supportnya di episode sebelumnya like comment dan subscribe kalian sangat berarti untuk kelangsungan channel dan series ini kalian luar biasa episode kali ini kita akan terus melakukan pembangunan rumah karena warga kita udah memulai banyak juga ini kita cek dulu warga kita udah banyak yang tua ya tapi juga yang muda generasi penerusnya juga lumayan lumayan banyak ini semua sudah ini tinggal sendirian aduh kasihan kakek itu ada tinggal sendirian ini anaknya banyak butuh rumah baru Oke kesimpulan kita urgent butuh rumah baru sebelum generasi mudanya ini jadi terlalu tua dan kita ini coba kita akan penduduknya mati tua semua kita putus cepat beberapa orang ayah beberapa anak udah jadi dewasa dan bisa punya rumah sendiri oke kita fokus ke satu ini dulu ke satu rumah jadi baru kita fokus lagi ke rumah yang lain ini kita bikin jalan eh buat menghubungkan yang yang atas udah ada jalannya tadi tapi yang sini belum ada oke mantap jiwa pangan kita kondisi pangan kita masih masih sangat aman jadi sekarang ini kita ini ya apa kondisi pangan seperti ini kita siap menerima kalau ada nomads siap menerima kondisi yang kondisi pangan udah siap menerima nomads yang ya banyak 10 bisa 10 11 12 itu bisa kuat kondisi pangannya karena yaitu kita udah siapkan dulu sebelum ekspansi kayak farmer-farmernya tuh menghasilkan jalan banyak nih tools kita sebagai alat trader utama karena memang kita udah punya ini tambang tambang iron jadi cari iron nggak butuh kalau gandalin apa ada yang bergeletakan di alam karena itu bakal abis kita udah mengandalkan pertambangan oke ini udah jadi rumah kedua terus kita bangun yang belum kita bikin tuh kayak tempat ibadah sama oh ya harus di sini kita juga belum punya karena belum punya ayam lama banget ini belum ada tukang ayam yang atau tukang sapi tukang domba yang mampir ke sini ini kita harpus dengan cepat biar ini biar nggak keburu-keburu musim salju kalau ada musim salju kalian tahu sendiri bakal rugi besar kita rugi bandar nanti panennya keburu habis ini woodcutter eh kenapa bro kebanyakan oke ini trading pos kita banyak banget terlalu banyak banget nih eh jadi mengambil tuh semua nggak ada jadi kita tools yang untuk di kota sendiri nggak ada sama sekali jadi orang-orang tuh nggak ada tanda itu nggak punya tools itu bahaya tuh dan dia kerjanya jadi lama Oh no guys rugi bandar guys rugi bandar guys salju datang lebih awal dan kita belum memanen semuanya oke kalau masih banyak stok kita apa dulu jadi laborer kita terus bangun rumah ya eh karena kita memang masih membutuhkan banyak rumah oke seperti biasa kita cepetin aja pembangunan rumah sambil menunggu terjadi sesuatu sesuatu hal lagi ya kita coba bangun sumur kayaknya gimana ya tempat yang pas yang gading nih kayaknya sumur tuh ya kalau dilihat lihat dia butuh banyak batu padahal batu kita tinggal empat tidak masuk akal guys oke nggak jadi guys oke ini kita masih menunggu rumah kita jadi 51 orang 53 ring 53 orang 52 sekarang woh berarti barusan ada yang mati woi guys ini kayaknya generasi pertama kita ini udah pada meninggal dunia karena kuburannya juga udah mulai banyak eh para sesepuh-sesepuh ini sudah meninggalkan kita ada penemu pertama desa penemu pertama desa hub desmit ini sudah pada date dah sudah banyak ada wow ada enam berapa tadi ya eh ini fishing deck kita cek 400 kontribusinya cuma segitu eh kontribusi kemakanan jadi eh apa satu orang menghasilkan 200 sekian 230-an 220-an orang jadi kayak gitu eh kalau kalian pengen eh ngitung mana yang paling efektif kalian cek aja eh satu musim dia eh menghasilkan makanan berapa dan orang yang kalian kerjakan pekerjakan di sana ada berapa tinggal kalian itu berapa dan orang yang paling efektif kalian bisa menghasilkan kemakanan di eh di pemancingan setiap orang setiap orangnya menghasilkan 100 kalau dibandingkan dengan misalkan eh di pertanian di sawah eh misalkan kalian setelah kalian itu satu orang di persahuan menghasilkan eh 150 atau 200 itu berarti kan lebih efektif banget bekerja di pertanian jadi bisa ini aja kalian hapus aja ini tempat mancingnya atau tempat sumber makanan lain terus kerja di tempat yang paling efektif kalau kalian pengen eh ini serius banget gitu kayak diperhitungkan dengan serius kalau ini kita serius tapi santai jadi kita kita ngitung juga biar nggak game over aja cuma kita nggak sampai ke sana nggak sampai ngitung sedetail itu karena kita juga pengen ini semua ada di sini jadi kayak sumber mancing ada oke ada eh eh sumber pohon ada buah-buahan ada ada katerer ada ada hunter ada ada ini semuanya ada disini kita serius tapi santai ya ini kita cek lagi family 31 home 27 berarti kita kurang 2 home lagi bisa dibilang seperti itu eh kalau pengen kita bersama kan jumlah keluarga dengan jumlah rumahnya tapi sebenernya kayaknya ngitungnya nggak gitu deh ngitungnya lebih aman kalian lihat adal atau orang dewasanya berapa di town hall itu kalau misalkan ada 60 berarti ya udah kalian pukul rata aja kalau kalian butuh 30 rumah kayak gitu nih kita akan coba cari tempat untuk blacksmith kita karena satu satu rumah eh satu tempat blacksmith ke terlihat banget kalau kurang dalam menghasilkan jadi kayak ketika trader datang terus setelah kita nge-thread kebutuh recovery untuk 400 tools itu ngoyau banget nih anu ini satu trader ini jadi kita bikin dua lagi aja kita tempatin di sini tepat di hadapan airan terus di dekat ini juga di dekat tempat pemotongan kayu forest itu jadi mereka lumayan enggak enggak akan jauh-jauh dalam ini nih kita coba ini tempatin dulu aja eh apa sumur sebelum terjadi ini apa namanya kebakaran kita nggak mau kebakaran sih ini ini disasternya on dan cuma dari sampai 15 tahun ini belum alam juga belum ada bencana alam ini telah mantul bos oke semoga ini tahun ini kita nggak gagal panen karena tahun kemarin agak itu menyebabkan lumayanlah adalah paling seribu makanan kita kurang ini kira kurangan pohon langsung aja yuk kita babat ini hutan yang disini karena bukan termasuk hutan lindung disini yang itu yang hutan lindung itu ada di 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 tempat yang itu tempat gater tempat hunter itu ini resource limit harus kita ini deh biar gampang ngubah-ngubah ya jadi tab yang esensial menurutku adalah itu ini assign buat assign profession sama tabel itu informasi secara umum berapa-berapa resource limit ini enggak terlalu ini enggak terlalu penting menurutku cuma kalau kalian udah kotanya gede terus kayak ya gitulah kalian ingin membalanskan ini kita lihat apa nih yang datang aduh si bro kalau kita pakai sekarang buat situ nih ini nggak akan cukup eh cukup ding eh enggak bos enggak cukup enggak cukup enggak cukup kita mending nunggu ayam aja deh ini ini kita on-on dulu semua kita pesen aja siapa tahu dia datang bawa yang lain nanti tapi ternyata segitu ya mahal banget ya 2000 sekian suit sangat-sangat mahal Iron kita padahal cuma segitu ya kita naikin dulu aja kita sisain cukup untuk dirumah tapi cukup untuk trader juga oke kali ini tahun ini kita nggak nggak gagal panen kita coba bikin pastur ini tuh kayak tempat ayam tempat sapi dan lain-lain kayak gitu sambil menunggu ini ya saya kayaknya kita udah punya deh kalau ayam ya udah pernah atau belum ya kayaknya udah pernah tapi kita coba aja seingetku ada default ayam atau enggak ya kita coba aja kita coba aja pembuatan tempat ayam tempat ini apa domba tempat sapi itu tapi kita belum punya semuanya eh belum pernah trader datang yang bawa bibit ayam bibit ini sapi atau bibit kambing belum pernah ada oke kita cepetin aja seperti biasa winter ini tahun ke-15 kita lewati dengan aman kita menambahkan rumah menambahkan tempat blacksmith ini apa ini Bro Oh mau ngelengkapin itu coy ngeri coy set kita masih belum mau ngincer set nggak akan mau nggak akan cukup juga mahal banget Bo ini udah mau jadi oke kita coba di ini guys selamat menikmati 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 silahkan ini kok nol ya harusnya kan kalau bisa milih jadi ayam berarti kita udah punya ayam tapi ini kok nol udah beluluh aneh apa-apa baru sini kita ubah dulu jadi Hertzman nya kita udah tambah dua cuma kok masih gitu ya ya udah kita ini dulu aja kita lanjutkan lagi ini rencanaku kita akan bikin satu tambang lagi buku buat tambang satunya air untuk apa ya kok 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 gimana pronunciasinya call cowok dah itu paling bener cowok pembuatan ini penambangan cowok biar buat ini kita memang bikin steel tools tools yang terbuat dari besi nah lebih gg lebih cepat kerjanya itu mungkin ya mungkin lebih cepat kerjanya dan karena lebih cepat kerjanya bisa aja ini di tempat tambang batu tambang airan itu jadi lebih cepat memproduksinya karena yaitu alatnya lebih bagus ini ini aneh banget ya apa ayamnya ada bisa milih berarti kan kita udah punya ayam bahasa anakku ini pas tak mainkan ini tadi itu ada tukang ayam atau enggak ya ini aneh guys kita akan bisa milih ayam berarti ada punya ayam atau ini dulu harus ah ini enggak guna kayak kita pesen aja kita order aja tapi kita enggak beli karena prioritas kita adalah ayam tumba sapi ini kita bisa melihat ayam cuma ayam enggak tahu kemana coy masih nol jadi orangnya nih kenapa itu nusuk-nusuk apa itu yang kerja dia kayak pura-pura kerja gitu biar dianggap kerja padahal kerjanya cuma nusuk-nusuk tanah berharap ada ayam muncul ya mana mungkin atau bro oke kita panen eh autumn tahun ke-16 kita masih belum punya ayam atau peternakan kita udah bikin lahannya cuma ternyata enggak tahu ayamnya entah kemana hilang oke enggak papa kita bersabar aja kita cek dulu aja ini dimana nih sebenarnya ayamnya atau mungkin ketika kalian trading ayam atau sapi itu harus cepat di ini ya harus cepat dibikinin tempatnya lahannya gitu mungkin Coba tahu jadi kayak kan biasanya peternaknya ada di situ tuh ada di kota di trading itu ayamnya atau dombanya atau sapinya kalau belum ada lahannya setauku seingatku terus ketika kalian udah punya lahan ini buat ayam ini dia akan beda kesini cuma ini kok ada padahal kita bisa memilih ayam kan nih bro aneh 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 yaudah nggak papa kita nunggu aja lagi tukang ayam kita ya padahal udah rugi berapa terus tuh buat beli ayam di ini ya apa di game yang nggak tak rekod lupa ngata rekod jadi ada sebelum ini kayak satu musim sebelum ini kalau misalnya ada apa trader dateng gitu dan seingatku aku beli ayam seingatku ya atau mungkin nggak kepencet ini ya tombol threadnya atau mungkin udah tak thread tapi tak biarin ada di itu ayamnya mati nggak dikasih makan soalnya mungkin-mungkin semua buat kalian tahu kemungkinan itu kenapa juga akan live di komen yang kalian pernah nyoba ayamnya tiba-tiba hilang gara-gara kelamaan ditaruh di ini tempat trading ini orang tradingnya ini gimana tuh untuk ditanggung jawab menghilangkan ayam menghilangkan ayam bisa masuk karena pidana korupsi ini tukang trading ini kita laporkan aja ntar tuh oke kita ini kita kosongkan aja dulu ini karena ya nggak guna dia cuma gabut nusuk-nusuk tanah mending kita masukkan ke minor p-minor atau kita jadikan ya laborer gitu aja lah buat suruh-suruh kita oke kita masih menunggu ini guys masih menunggu trader ayam ini juga atas nih masih bisa kita ekspansi ke ke atas cuma eh kita akan fokus dulu memenuhin kawasan ini udah banyak yang mati 20 orang ini firewood juga firewood eh banyak 400 jadi firewood kita tadinya disini tuh tempat yang ideal ya tapi karena ini apa jaraknya jauh sekarang tempat kayu tempat batu ini jadi nggak ideal jadinya kita delete aja langsung oke disini kita lahannya kosong eh karena kita kekurangan pemproduksi kayu atau Forester yang ini ini ya yang sustainable alias eh nggak langsung habis kita bisa aja punya kayak banyak cuma eh jadi membabat hutan jadi lahannya kosong kalau kita pakai Forester roach yang yang ditebang akan diganti dengan yang ditanam baru kita bikin baru aja forest roach jadi lumayan kita masih punya lahan apa hutan-hutan gini pohonan penumpang pohonan tetapi juga kita ini bisa memenuhi kebutuhan dari blacksmith ini blacksmith yang butuh banyak banget karena kita nge-set tools jadi alat trader jadi kita harus ini mau nggak mau kita harus produksi kayu juga karena dia membutuhkan kayu kan kalau yang sebelumnya di musim-musim sebelumnya bisa karena eh blacksmithnya cuma satu blacksmith jadi kayak tempat foresternya memproduksi kayu nebang pohon itu terus sama si satu blacksmith diambil kalau ini sama tiga blacksmith diambil jadi kayak apa yang dihasilkan sama Forester loach sama yang dibutuhkan sama blacksmith ini nggak imbang jadi makanya itu eh kayu kita nol selalu nol karena kayak minus gitu yang diproduksi sama yang dipakai lebih kecil wow asik bro kita ada 15 nomor Oke kita terima aja mana nih Wow udah 66 untung kita udah siap pemakanan makanan mana ya coy mana coy mana coy udah 66 sih ditulisannya oke waktunya kita ini deh waktunya kita pembabatan pembabatan pohon karena kita butuh ini pembuatan pembuatan rumah untuk nomad sekitar oke kita babat boom kita babat sini kita babat juga karena bukan termasuk hutan lindung oke seperti itu kita babat nih list yang butuh rumah segitu banyak kita eh proyek pembangunan rumah berjalan lagi padahal kayu kita wow patuh kita coy baru sadar coi-coy batunya ternyata ada 280 sekian oke kita prioritaskan dulu biar cepet jadi ini tuh kan karena dialognya nggak ada jadi bingung nggak produksi tersendat produksi tersendat Oke ini ada trader kita lihat apakah ini trader yang kita cari ah lah lah sit lagi Oke guys ya udah segitu dulu untuk episode kali ini kita masih menunggu trader ayam sama terjadi hal gaib ayam kita ayamku yang kalian tak beli di ya di masih pas offline pas belum direkam ternyata hilang jadi kayaknya ayam tuh setelah kalian beli harus dimasukkan cepet ke kandang ayam nggak bisa di biarin di tempat trader lama-lama karena bisa gaib di ambil orang oke segitu aja eh episode berikutnya semoga kita punya ayam baru sama kita akan perluasan perluasan pembangunan rumah karena memang kita habis kedatangan nombats sekarang orang kita adult atau dewasanya ada 60an lebih nah itu butuh rumah cepet rumahnya akan kita taruh di sekitar pasar seperti biasanya eh oke guys silakan kalau ada komentar eh ada yang trik-tips trik yang kalian tahu yang aku kelewat atau ada kesalahan dalam gameplay ini silahkan leave di komen eh buat menunjukkan support kalian pada series ini silahkan like atau share juga boleh dan makin lama viewersnya makin kita cepet update kita cepet upload series eh benis ini jadi kita kita belum nge-set ya ketamatnya kayak apa nanti kita lanjutin aja sampai sebanyak-banyaknya orangnya oke eh see you di episode berikutnya goodbye guys kita akan selesaikan project ini di episode berikutnya bye bye guys yo guys comment like and subscribe salam josh josh